Walaupun ada pertukaran 1, tukar 2 Dan kita bergeser kembali dari eksekutor Yang sudah memulai satu buah kontesnya Dan bahkan kita melihat dimana Satu player dari eksekutor berhasil untuk memperoleh satu buah Kenapa? Oh, sok web dimainkan Sedikit terkena knockback Yes, sudah mengetongi 4 point kill Dari JR7 Coba untuk menghampiri arah step yang sudah menjadi informasi Di depan sana, bakal coba untuk memberikan Setuah one fire kembali Spam fire dilakukan dan beberapa damage connect Ke arah satu pemain di depan sana Coba untuk dimaksimalkan Langsung turun Dan satu buah damage balasan Counter fire Counter fight dilakukan Dan lagi next kill pun didapatkan di depan sana Dan kita melihat dimana Kazoku berhasil untuk membalikan keadaan Dan masih bisa bertahan dengan dua main power Ini entah eksekutor mendapatkan setup dari tim-tim yang mungkin bertanding disini Dan kita melihat kembali Back to in game lagi Kontes kembali terjadi Dan cukup cepat Escape dilakukan nampaknya oleh We Can Sleep Oke ternyata satu buah failure dilakukan Tetapi We Can Sleep masih bisa Terang aspek satu buah flame firingnya Dengan smoke bomber Transpression effect menjadi satu buah privilege Untuk mengguna smoke bomber Coba untuk dimaksimalkan We Can Sleep Lujuk ke depan Coba untuk melawan Tetapi nampaknya sedikit Oleng bro Ilang gitu aja Dan We Can Gunakan male weaponnya teman-teman ya Dan kita melihat dimana Mereka mencoba Untuk melakukan fight Di area lapangan Dan ini lapangan jadi Hack moment ya Hack moment tuh adalah Karena gak bisa untuk ditembak sama sekali teman-teman ya Ini bakal bermasalah gitu Kita bakal Pindah Ke sisi lain teman-teman ya Dimana Dari We Can Sleep Dari Aste dan kawan-kawan Mencoba untuk bertahan Tetapi nampaknya We Can Sleep Harus dijatuhkan satu playernya Kazoku Wow Kansas Memberikan satu vehicle-nya Untuk mensecure area Sudah enam lapisan circle face Dan kita melihat dimana We Can Sleep nampaknya Tidak ingin Menyerahkan Nyawanya Terhadap Pemain-pemain dari Kazoku Dan kemenangan untuk Kazoku Di atas Jika mereka jam turun ke arah spot Dari train station Mereka kalah looting zone Dan mereka harus mundur dulu Dan sedikit ragu Mereka ingin escape Ini yang menurut gue Gak terlalu commit ya Mau escape tapi nanggung Dan mereka malah justru terpisah Dan sekarang malah dimanfaatkan Lalu tim lain Untuk memberikan satu-dua pressure Searah pemain-searah pemain Dari R.A.N.T.S Dan bahkan next skill ke Tetapi Oke Step-nya sudah dihasilkan Ini bakal menjadi informasi berlebih Tinggal ada setup Untuk pressure-nya Jangan sampai salah Dan cross combat fight Dua orang masuk sekaligus Dan tidak bisa untuk dilawan Tapi di area outside Untuk Underpice name Darkface Sudah Bisa untuk lap Mereka mencoba Untuk memaksimalkan serangan Kembali Mendekat Ke satu buah area Dimana informasi Sudah mereka pegang Dengan sangat erat Dan satu player Masih terjebak Di satu buah building Akan cuma untuk Dikraceal Bakal cuma untuk dicari Dimanakah keberadaannya Dan sudah berhasil Untuk dijatuhkan Kembali Satu pun Masih menghasilkan Kenok tentunya Bakal coba Oke Kenapa nih Mudah apain Mudah apain Mudah apain Underpass Belum di pick off Noxius Dan Noxius Mencoba untuk mundur Dan gagal One more black ops Dan satu buah Keuntungan mereka dapatkan Di area belakang Ada dua player Yang sudah siap Untuk menunggu Dan kita melihat Dimana spam firing Langsung dilakukan kembali Dan one more black ops Bisa untuk memberikan Satu buah apresiasi Dimash yang cukup besar Walaupun ada pertukaran Yang terjadi Tapi nampaknya Langsung di follow up Dengan sangat ramah Di area river town Tidak ada serangan Yang diberikan Tidak ada apapun Yang terjadi Masih cukup aman Dan play team Coba lebih bersabar Ada satu buah set uplauncher Klasis skill Yang sudah langsung Dipop up Di depan sana Dan kita melihat Dimana ada Calls fight Yang terjadi Di polus Dan mendapatkan Satu buah Nah ini kali ini Kita melihat Untuk area yang cukup On kill sekali Area yang cukup terbuka Dan bahkan Ada call fight Yang sudah langsung Dipaksakan Untuk mereka semua Dan kita melihat Dimana Beberapa on fire Dilakukan Dan bahkan Calls fight Langsung Dihadakan ke depan Dan satu buah pick off Didapatkan oleh Satu buah underpass team Tetapi nampaknya Di sisi lain Beberapa on fire Dilakukan Dan bahkan Calls fight Langsung Dihadakan ke depan Dan satu buah pick off Didapatkan oleh Satu buah underpass team Tetapi nampaknya Di sisi lain Ada counter fire Yang dilakukan Dan menjatuhkan Satu pemain Dari underpass team Dimaksimalkan Dulu juga Ada depan Dan bahkan Langsung Di off Check coin Area Di riverton Dan we can sleep Mencoba untuk steady Untuk Dilakukan serangan Terhadap tim-tim yang telat Untuk atau keluar Dari area riverton Kemudian play team Akhirnya terjatuh Pisok web Ada echo juga Yang langsung dimaksimalkan Agar Membuat orang ciku Tidak berani Untuk maju Dan dilentor Lagi strike grenade Dikunci pergerakan Jezem Keduanya sama-sama Mengcutting pergerakan Tapi nampaknya Jezem Memaksakan Kara depan Dan Itu dia Kemenangan untuk Teman gitu ya Jadi jangan Ini ya Jangan heran Gitu kan Ini bug FPP teman-teman ya Dia nembak terus Padahal enggak Gitu kan Aman-aman aja Dan itu oke Kita melihat Dimana Nampaknya Mungkin bisa disindahin dulu Tuh ya Tim lain Jadi mereka mencoba Untuk looting Secepat mungkin Langsung berpergian Atau rotasi Menuju ke Rapponville Tapi sekarang kita melihat Sockwave diaktifkan Terbangnya jauh banget Bro Kenokteknya jauh banget Dan JBS Seorang Jeff Seorang Jeff Masih mencoba Untuk mencari Posisi terlebih dahulu Dan kita mencoba NSR yang terkena Kerugian Dan JBS Yang ingin memaksimalkan Serangan mereka semua Dan serang NSR Terkunci Di area Bawah Atau keungan Dan kita melihat Dimana NSR harus dipulangkan Oleh JBS Melanjutkan kembali Contestnya Dan seorang Kansas Dengan satu buah M4 Mendapatkan satu buah Clampicotnya Di panser Dan kita melihat Kembali dimana Seorang Kansas Mencoba untuk Stay on the ground Melihat Memberi Wow Stabil banget Satu buah Spraydownnya Menujuklah next kill Kembali Dan bahkan Langsung Dan ada R.A.N.T.S Yang masih terus-menerus Untuk mengganggu Dari arah kejauhan Dari arah yang cukup tinggi Dan memberikan beberapa Oh bahkan Kenok Langsung headshot Satu peluru terakhir On point Ke arah ke parol Dan satu buah Langsung di confirm Satu buah tim Yang mengamankan Area Launch base Nampaknya Tapi ternyata Launch base Cukup ramai Ada launcher Yang menjatuhkan Satu player Cukup sakit ya Kenok Gue bahkan Belum nyobain launcher Untuk di arah area Karena mereka tahu Masih banyak Tim-tim yang terjebak Di area launch base Mungkin Kazoku Ingin mencari Satu buah Steady on spot Untuk melakukan Clear up Atau beberapa Pembersihan Ke arah area launch base Dan kita melihat Dimana One more backup Juga mulai Untuk memberikan Satu buah serangan-serangan Dan kali ini Kita melihat Dimana Oh Terbesar teman-teman Dan apalagi Sekarang sudah masuk Ke arah circle base Yang kelima Jadi perlu untuk Diperhatikan Untuk mereka semua Ini sudah memasuki Ajang Untuk mencari Siapa yang bakal Meng-owning Di area light base Senjata baru Nampak Kita melihat Dimana Dari beberapa tim Yang sudah menzoning Beberapa area Cukup Dan kita melihat Dimana blue zone Ini banyak tim-tim Yang masih bertahan Di arah pinggir Dari blue zone Dan kita melihat Dari R.A.N.T.S Bisa Sekarang tersebut Main Oh Kazoku terlalu ramai Nampaknya Kita melihat Ini Kazoku Yang menjadi Pemenang Di arah ronda pertama Tapi ronda kedua Ini Kazoku Eh ronda keduanya Kazoku harus turun Teman-teman ya Dan Nampaknya Ronda ketiga ini Kazoku Kembali poin Yang mereka dapatkan Di ronda pertama Dan kita melihat Dimana Close fight Kembali Tidak terjadi Dan Kazoku Memilih untuk Lebih bermain Secara bersabar Belum terlalu Mau terburu-buru Dan kita melihat Dari seorang Kansas Oke Terjebak Sakis Kansas Gak bisa Gak bisa Dan tertumbangkan Dan menjadi kemenangan Untuk one more Black Ops Dan nampaknya Kansas